Intro Ya, Saudara Ketua DPRD Pekanbaru mengaku belum mengetahui informasi berkaitan dengan wacana pembangunan proyek MPP menjadi alun-alun kota Pekanbaru. Namun ia menyebutkan untuk memaksimalkan fungsi gedung MPP pasca kebakaran beberapa waktu lalu merupakan kewenangan pemerintah kota Pekanbaru. Adanya wacana pembangunan gedung MPP menjadi alun-alun kota Pekanbaru menimbulkan sorotan dari berbagai kalangan. Namun Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi mengaku dirinya belum mengetahui pasti akad wacana tersebut. Namun ia menyebutkan untuk memaksimalkan kondisi gedung pasca kebakaran tersebut merupakan kewenangan Pemko Pekanbaru. Namun sejauh ini ia mengaku belum tahu pasti akan wacana pembangunan tersebut. Ya, kalau masalah itu saya belum tahu. Belum tahu seperti apa perkembangannya, tetapi yang jelas yang saya tahu MPP terbakar. Bagaimana bisa memaksimalkan kondisi itu yaitu pemerintah kota yang tahu. Sampai hari ini kan laporan kita belum dapat ya. Kita masih melihat dari media. Apa kebijakan berikutnya tentu nanti akan kita bahas lah di dalam rapat-rapat internal kita juga termasuk di rapat dengan eksekutif. Ia mengatakan bahwa akan melakukan rapat internal dengan eksekutif terkait wacana pembangunan ini. Norkomala Andika dan Segiarto melaporkan.